Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi tentang kesehatan tiga empat tahun lalu mungkin dulu setiap pagi, setiap siang, setiap panon gelisah stress masih setiap pagi kalau siang, pulang kerja kalau masih padang ketemu malam lagi malam kenapa? kita tahu baru telur goreng sama mie 2 tahun setahun saya disini 2 tahun disini 4 tahun berputar cuma kira-kira gitu pagi keadaan terapan siang yang paling kesel paling kita aja yang kesel itu orang-orang yang malas buat makan cuma pendali yang mau makan mas tetek mas tetek nah itu yang paling kesel dia kita yang ada lover disuruh titik kadang-kadang yang buat itu kesel setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun pasti setiap bulan ada yang ke belakang atau obat pasti setiap bulan ke belakang atau obat sampai-sampai ada teknisi ini seri P ke belakang dia datang ke pak dokter padu yang lama pak sakit padat sampai apa ini Pak dokter atau pak lemes terus di yang moses ternyata dia keberanikan mengalami insta jadi pak dokter jangan lagi makan mungkin karena dokter sama pak guru itu ada ketenting keluarga mungkin tako lah pak guru jadi menjadi itu mulai ada sarapan walaupun harapannya kadang-kadang roti susu siang di kunjungan atau lapang laju lemes sekarang enggak bisa makan roti makan gorengan mungkin pak guru tahu kalau kita masih makan gorengan terus makan bubur jadi berkembang sekarang ya makan siang jadi dur malu barat tingisi yang kunjungan dirubah siang harus pulang harus pulang harus pulang karena ya harus makan nah terus jadi makin disini mungkin kita juga makin agak makmur lah jadi mungkin yang kurus mungkin karga kur makmur mungkin enggak makmur karena ters mengirim kebutuhan ya gitu jadi kenapa dia ketemu kalau kayak apri bentar udah kemur nungu kecil kecil setelah tiga tahun kecil makin bedanya karena kalau orang bedanya mahasiswa gemuk karena dia pelang rumah tersunggir makan malam mau makan lagi masih mikir memakan apa kita mau mau makanan masih mikir mau makan mau makan apa kalau pengen makan juga mungkin karena kita di sini sedikit kos ngemes belakang jadi tiap malam kayak setanggul inder lah intinya ya tapi nggak yang tapi-tapi di pinggir jalan nggak ada yang tapi-tapi kayaknya seperti ini soprak nasi udus pedas terus pokoknya setiap pinggir jalan udah set-set jatingin semualah jadi titik-titik gimana makanan-makanannya enggak enak yang bisa aja semuanya enak tapi murah jadi kalau kalian berteran pilih benerlah mau buatan makanan kalau dia malas makan di pakai masih semua makan karena ada bosen dan keluar ya jadi untuk sekarang bagi yang punya saudara kos saudara yang main satu yang lainnya dikasih tahu dan kebisaan bukan mie instan di karena di Indonesia mie instan yang dijual di Indonesia sama yang di ekspor sama di Indonesia itu beda dekadar MSG itu besar yang di lokal malahan depan yang di ekspor luar negeri jadi malah kita mau dimalai rusak kepada kita kirim ke luar negeri mie instan jadi kalau bisa ya walaupun enak emang enak demi instan tapi ya dikurangi sebulan sekali atau seminggu sekali aja nggak apa-apa yang penting biar nggak kekasian ke orang makan mie instan tuh boleh mana-mana jadi jadi zakat kesehatan kurangi makannya kurangi makan MSG karena sekarang garam udah mahal ya mbak-nya mbak-nya nggak 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 dikasih bu jadi rumah ratus di 3000-nya bagus-nya 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 karena air nolak bersurut-nya garam mungkin bekerja saya terangkasih saya ini wassalamu'alaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.